selamat menikmati penanaman bahan bonsai adalah dari media tanam dan salah satunya kebanyakan dari kita melakukan pencampuran media tanam dengan sekam mentah nah untuk kali ini saya akan memberitahu caranya mengolah sekam mentah agar aman ketika kita jadikan media tanam tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dari video-video terbaru dari kami oke mari kita lanjut salah satu media tanam yang kita pakai untuk media tanam bonsai biasanya terdiri dari tanah, pasir dan sekam nah ada beberapa manfaat dari sekam ketika kita campurkan dengan media tanam pertama sekam ini sangat bagus untuk menunjang atau memperbaiki sifat media tanam yang memiliki porositas yang rendah nah dengan adanya sekam ini media tanam akan jauh lebih bagus dan berpori-pori dan air akan lebih cepat keluar dari media tanam sehingga tanaman akan menjadi supur kedua sebagai sumber unsur hara yaitu posfat, kalium, silika dan lignin atau jad-jad lain di dalamnya dan ini bermanfaat untuk bonsai yang kita tanam lalu ketiga sekam ini juga sebagai mulsa yang menjaga kelembaban yang membuat bonsai lebih sehat dan melindungi dari binatang-binatang pengganggu seperti siput atau bekicot karena ketika si tanaman kita kasih dengan campuran daripada sekam ini siput dan bekicot tidak akan berani naik ke dalam media tersebut atau juga dari rumput-rumput yang biasa tumbuh di dalam pot nah lalu kemudian dengan mencampurkan sekam ke dalam tanah media tanam tidak akan cepat menjadi padat dan akan gembur lebih lama nah tetapi teman-teman ketika kita mendapatkan sekam mentah dari pegilingan alangkah baiknya kita olah dulu karena sekam mentah ini masih banyak mengandung jamur-jamur atau bakteri patogen yang bisa merugikan tanaman oleh karena itu agar sekam ini baik untuk menjadi campuran media tanam yang aman maka perlu dilakukan pengolahan salah satunya dengan mensterilkan sekam mentah ini untuk campuran media tanam nah kali ini saya akan berbagi tip untuk mensterilkan teman-teman agar media tanam aman ya ketika kita pakai untuk kita campurkan dengan sekam ini nah langkah pertama teman-teman bisa siapkan panci ini ya lalu rebus air sampai mendidih kurang lebih 15 menit juga sudah mendidih nah setelah air ini mendidih lalu kita angkat dulu teman-teman ya kita angkat dan kita siapkan sekam mentah yang sudah tadi kita ambil dan lalu kita siram pakai air panas yang benar-benar mateng ya air mateng yang mendidih banget gunanya ini untuk membunuh jamur-jamur atau bakteri patogen dan jat-jat yang lainnya yang nanti ketika kita campur sekam mentah ini tanpa melakukan sterilisasi seperti ini akan mengganggu pertumbuhan daripada bonsai yang kita punya teman-teman nah setelah air ini semua kita tuang kita tuang habis lalu kita aduk-aduk teman-teman biar air ini merata ya merasap sempurna ke sekam mentah yang kita siapkan ini nah setelah kita aduk dengan merata lalu selanjutnya kita tunggu sampai si air ini dingin teman-teman ya tunggu kita beberapa jam ya untuk air ini dingin nah ini teman-teman setelah satu jam air ini sudah dingin ya ini saya pegang pun tidak apa-apa dan ini sudah termasuk dari kategori sekam yang steril yang sangat bagus untuk campuran media tanah jadi prosesnya seperti itu tadi ya di awal untuk kesimpulannya jadi kita membunuh bakteri atau jamur patogen dan jat-jat yang lainnya yang ada di sekam padimentah ini oke setelah itu baru kita tinggal pakai dan campurkan ke media tanam nah baiklah teman-teman terima kasih sudah menyimak buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih